Selain mengunjungi kampung atas air, rombongan Komisi 3 DPRD Balikpapan, Kelimantan Timur juga melakukan peninjauan di sejumlah titik gerawan banjir. Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah ini, meninjau lokasi banjir di Perumahan Sosial Betu Ampar, Perumahan Tumaritis, hingga meninjau kondisi drainase di kawasan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Di Perumahan Sosial misalnya, Abdullah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengecekan kondisi drainase. Begitu pula di kawasan Perumahan Tumaritis, rombongan juga melihat dari dekat kondisi drainase yang belum dilakukan perbaikan, mengingat kawasan ini kerap dilanda banjir jika hujan turun cukup deras. Usai melakukan peninjauan di Tumaritis, rombongan yang terdiri Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, Ketua Komisi 3, Nazaruddin, serta lainnya ini juga melihat kondisi drainase di Geraha Indah, tepatnya di RT01 dan RT52. Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah mengatakan kondisi drainase yang dilihat memang cukup memprihatinkan dan perlu segera mendapat penanganan dari instansi terkait. Oleh karena itu, dirinya berharap pembangunan dan perbaikan drainase di Geraha Indah ini dapat segera direalisasikan atau ditangani pada 2018 mendatang. Menurutnya, konsen penanganan banjir tidak hanya difokuskan di kawasan Balikpapan Utara saja. Namun, di seluruh Balikpapan, titik banjir yang ada tetap mendapat perhatian untuk segera dilakukan penanganannya. Semua yang gak habis dihati, benar-benar bisa dialokasikan di APBD menurut ini 2012. Karena kami lagi konsen penanganan banjir untuk Balikpapan. Kalau yang di utara ini seperti apa? Ya. Kalau yang di utara gimana? Utara mana? Yang di sini? Gerai Indah? Ya, ini utara. Belia Utara. Ya, bukan utara saja, kita Balikpapan lah. Oh, gitu ya. Kalau target untuk diandang, itu kayaknya kampung atas air gimana? Kampung atas air, insya Allah bertahap lah, mulai tahun 2019 juga. Hal senanda juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga Wakil Rakyat dari Dapil Balikpapan Utara, Syarifudin Odang. Menurut Odang, drainase di perbatasan RT01 dan RT52 yang rusak parah akibat diterjang banjir. Sudah lama ditinjau dan sudah ada pula DED-nya. Namun, perbaikan drainase sampai saat ini juga tak kunjung dilakukan. Padahal drainase di Geraha Indah ini juga menjadi skala prioritas dalam penanganan banjir. Sudah dimiat, ditinjau sampai sekarang tidak ada realisasi. Nah, terus pokoknya gimana, Pak? Ya, maksud saya itu ya, kalau PU sudah berapa kali kita. Jadi paling tidak itu kan sudah laporkan Pak Sekedar sama Pak Ali. Tidak tahu bagaimana action-nya nanti. Termasuk pemerintahan ini. Coba lihat kita mau melayani, bagaimana ini dalam penanganan banjir. Nah, harusnya segera mungkin. Kalau berbicara skala prioritas. Berarti harus kita diperoritaskan. Kan ini adalah tempat pelayanan. Di parit, itu harus diperbaiki. Kalau tidak, itu air kan setiap hujan lewat sini. Karena tertumpu air di situ. Mancet. Harapannya apa, Pak? Bukan harapan lagi. Sesegram-segram sudah terbaik. Jadi sudah ada DED-nya. Tinggal dibangun. Berapa? Targetnya kira-kira? Kalau target saya, tahun 2018, anggaran 2018 harus selesai. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.